Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini gue bakalan bahas Octolight Traveler Chotechai versi saya Di video kali ini gue bakalan bahas Banner terbaru, yaitu Bannernya si Chloe, dengan jawabnya tuh Hunter Tapi sebelum kita ke pembahasan Gue bakal ngasih tau, ini tuh Ada update-update terbaru juga Itu ada kayaknya Memories baru Ada Seed Story baru Ada juga nih, Half Years Anniversary Garden Spark 2 Ini lanjutin yang kemarin, kita bakalan dapet 30 kali gacha lagi Sampai tanggal 16 batas klaimnya Kita bakalan langsung ke Pembahasan soal si Chloe Nah, ini tuh si Chloe Sama Kai Sinona ya Ada banner yang step upnya Ini pake rubinya free Sampai step 5 Dan di step 5 tuh ntar kita bintang 5 Guaranteed, dan ada Banner Coscent Traveler-nya yang standar Ini yang 10 kali gachanya tuh pake 300 rubi Dan ini gue tunjukin Ini yang Half Anniversary Gaiden Part 2 Ini 30 kali gacha totalnya 10 kali 10 kali 10 Dan ini rate-nya tuh lumayan juga Kalian bisa liat nih 0,08 ya pelit emang Tapi lumayan disini kalian bisa dapet Chairos, Daanta Tapi kali ini kita bakalan bahas langsung aja Si Chloe DAD Si Chloe ini tuh karakter bintang 5 Dan jawabnya tuh hantar Dan influensinya tuh power Dan elemennya tuh Dia punya elemen wind Tapi kita bakalan bahas dulu Si Chloe dari statnya pertama Ini dari HPnya 2982 Kecil hitungannya HPnya 411 Lumayan gede Fiscal attack 362 Kalau dibandingin sama si Herminia Ini lebih kecil Nanti kita bakalan bandingin langsung Terus ada Fiscal depth 223 Elemental attack 335 Elemental depth 258 Critical 310 Speed 375 Kenceng ini hitungannya Nah gue bakalan langsung Bandingin aja sama ini Si Herminia Sama Scarlet Crow Buat Job Hunter Nah kenapa gue selalu bandingin Kayak Barang Karakter-karakter yang standar gitu Yang Cousin 1 Antara Scarlet Crow Fiore Viola Yang kayak gitu Soalnya Itu karakter yang Gampang banget Bisa kalian dapetin Kalian pun bisa Aja dapet dia Jadi Cousin 1 Yang pertama Kalau main gitu Nah itu tuh Bisa aja dapet dari situ Makanya gue selalu bandingin Soalnya Karakter-karakter itu tuh Karakter starter Dan karakter standar banget Yang basic banget Bintang 5 Yang bisa kalian dapetin Tapi Langsung aja Kita bahas Ini dari perbandingan Statutnya Ketiganya HP Koil lebih kecil Jelas Nah Kalau dari SP Dia si koil ini tuh Hitungannya lebih besar Ketimbang Ketiganya Dan lumayan lah Ini tuh 411 tuh Hitungannya untuk Seorang Hunter Tapi Di Biscotechnya Dia ini Hitungannya kecil Kalau dibandingin Sama Herminia Jauh Kalah banget Herminia Atau Yang 3 boss Itu tuh Emang Gue bilang kan Di pembahasannya kemarin Jago-jago Soal Fiscal attack Sama Breaker Nah si Chloe ini tuh Nggak sampai 400 Banget Kalau sama Skyrecrow Ya kecil juga Tapi Skyrecrow bisa main Ada multiple hit Terus Ada main Critical juga bisa Karena Ketolong Critnya Tapi Di segi elemental attack Si Chloe ini Lebih unggul dikit Si Pak Ketimbang yang sisanya Dari segi crit Ini tuh Hitungannya juga Kecil Untuk si Chloe tuh Tapi dari segi speed Speednya termasuk Kenceng Pak Untuk si Chloe Kalau dibandingin Sama yang lain Ya Chloe termasuk yang keceng Untuk masalah speed Nah itu dia Untuk dari segi start Tapi gue bakal liatin Ini dari segi tier list Menurut Meodb Kalau dari segi tier list Si Chloe ini tuh Persis ada di bawah Si Herminia Gue bandingin juga Sama si Skyrecrow Kalau si Herminia punya Skor 9,50 Si Chloe punya total Skor 9,39 Sementara si Skyrecrow 7,04 Jauh banget Kalau sama si Skyrecrow Cuma kalau kalian liat Ini dari Segi statnya Red statnya Kalau Herminia Gue bilang kan Menonjol dari segi Fiscal attack Sama breakernya Nah si Chloe Liat Rata A Rednya di rata A Semua ini Kecuali elemental Damagenya gitu Elemental attacknya Tapi kalau dari sini tuh Kita bisa gampang Kesimpulin nih Orang Allrounder sih Lo bisa jadi Damage dealer Oke juga Bisa jadi buffer Bisa Healer juga bisa Breaker juga bisa Kayak gitu Cuma Kalau yang rata Gini tuh Lo gak akan bisa kuat Di satu segmen Misalnya Dari segi physical attack Oke Cuma bukan yang paling bagus Yang paling bagus Ya ada Herminia Misalnya Kalau dari Jokhantar Terus dari segi Picker Ya lo kurang juga Tapi Gak jelek juga sih Punya Red A tuh Cuma ada yang bisa Lebih bagus gitu Tapi lo bisa Misalnya tuh buffer Kalau dibandingin sama Lainette Ya Jelas-jelas Bagusan Lainette Si Chloe kan Membiasa aja lah Ibaratnya Skill-skillnya ini Bagus-bagus banget Sebenarnya Chloe ini tuh Sekedar punya Cuma gak ada yang Bener-bener menonjol Outstanding Untuk satu Kelebihannya gitu Makanya Gue bilang dia Allrounder Untuk si Chloe Tapi gak jelek juga Hitungannya bagus Pas skill-skillnya Si Chloe ini tuh Cuma ya Emang gak ada yang Menonjol di satu Segmen sih Tapi langsung aja Kita bakalan bahas Dari segi pasif Battle skill Ultimate sama Openingnya Pertama gue bakalan Bahas dari segi pasifnya Dulu Ini ada yang namanya Bow attack boost Dia bakalan naikin Damage bow Yang ada di barisan depan Dari sini kita bisa lihat Si Chloe udah potensi Jadi buffer Atau support Kalau gini tuh Kalau ditaruh dengan Barang Herminia Ini bakalan oke Ngebuff damage-nya si Herminia Dia punya Naikin Satu baris-barisan depan Untuk damage bow-nya tuh Lumayan 10% Terus next ada Extend of man Dia ini bakal Nambahin durasi Untuk si buff Yang dari dirinya Setelah ditambah Satu turn doang Tapi gak akan bisa Di stack Untuk ini tuh Terus ada Lightning resistance Ada wind resistance Ya standar lah Ini tuh Resistance-resistant Nah langsung aja Kita bakal bahas Si battle skill-nya Pertama ada Stunning Shoot Heal yang standarnya Dia bakal nyerang Pake physical bow-nya Ke single target Post extension-nya 170 Dan Punya chance Buat ngasih Paralys Selama 2 turn Ke musuhnya Lumayan kan Bisa nge-debuff Paralys Terus ada Emergency first aid Ini bisa nge-heal Barisan depan Ini Burst heal ya Itu tuh Bakalan Ke semua barisan depan Jadi lumayan lah Healer-healernya At least Lo potensi 130 Elemental attack-nya tuh Nggak Malu-maluin banget lah 300-an Jadi masih bisa diharapin Untuk segi Si heal-nya lah Dari si Chloe ini Cuma ya senjatanya kan Hunt Bow-nya ya kebanyakan Dari physical attack Tinggal nyari yang bisa Elemental attack Untuk si Kalau mau jadiin support Terus Post SP-nya tuh Lumayan gede juga 40-an 42 Tapi bisa ketolong Dan SP-nya yang lumayan Banyak juga Untuk seorang hunter Si Chloe ini Tembus 400 Jadi dari sini Kita bisa lihat juga Dia cocok Buat jadi support Terus ada Ini next Cendash devil Itu skill winnya Nyerang ke semua target Selama 2 kali Oke Terus ada Ini skill breakernya Dari Bow-nya Nyerang pake bow Ke single target Selama 3 kali hit Potensinya 65 Terus ada Next Ada heart train Ini nyerang pake physical bow-nya juga Ke semua target Selama Atau sebanyak 2 kali Dan bakalan Ngasih barisan depannya tuh Physical depth up Selama 2 turn Physical depth up-nya tuh Sebanyak 10% Jadi Selain dia nyerang Ke semua target Sebanyak 2 hit Dia bisa ngebuff barisan depannya juga Sebanyak 10% Depth up gitu Lumayan Bisa jadi buffer juga kan Kalau gini tuh Terus ada Charming allure Ini tuh Dia bakalan Bergerak lebih cepat Di turn itu tuh Dan bakalan Ngehill lah Si temannya Dan potensinya tuh 230 Dan bakal ngeprovoke Semua musuh Untuk nyerang Si temen gitu Saja di buffer Buffer Dan debuffer Gini tuh Hitungannya debuff sih Kalau ikonnya begini Lanjut ke bawah Terus Ada Solid train Dia ini nyerang Pada physical bow-nya Ke semua target Sebanyak 3 kali hit Dan bakalan ngasih Barisan depannya tuh Buff physical attack 10% Jadi Kalau yang atas Physical depth Yang Yang 2 hit tuh Physical depth Yang 3 hit Ini tuh Physical attack Ini Lumayan oke Selain bisa nyerang Dia bisa ngebuff juga Di satu waktu Jadi lumayan Soaring Vader Ini skill win-nya Bakalan nyerang Ke random target Sebanyak 4 kali hit Bakalan ngurangin Bow resistant 15% Setiap attack-nya Selama 2 turn Ini liat Lower bow Resistant 15% Setiap attack Ada main either Ini nyerang Ke single target Potensinya 260 Ini skill nook-nya Dan bakal nge-restore Atau ngeheal Ke barisan depan Potensinya Healnya tuh 150 Ini bagus banget Pak Jadi lo selain Bisa nyerang Dia bisa Heal juga Makanya gue bilang Chloe ini tuh Skill-skillnya bagus-bagus Cuma emang Gak ada yang outstanding Banget Tapi ini berguna Jadi dia bisa Physical attack Jadi damage dealer Oke Tapi Gak terlalu OP banget Terus jadi support Oke Cuma gak OP banget Juga gitu Biar Di satu waktu Lo bisa ngeheal Dengan damage 260 Potensinya Dan bisa ngeheal Barisan depan Potensinya 150 Lumayan oke Elemental attack Lumayan gede Physical attack Lumayan gede juga Hampir seimbang Untuk physical attack Elemental attack Makanya Gak aneh Kalau di Meodb itu Dikasih Rate A Semua sih Untuk Si Chloe Soalnya Dari skill-skill Emang bagus-bagus Cuma yang Emang gak ada yang outstanding Doang sih Tapi ini Termasuk karakter yang Oke Kalau menurut gue Ngeliat dari Passive skill Sama better skill Conrounder Jadi Sekedar bisa aja Tapi Lengkap Di satu waktu Lo bisa punya Karakter yang Kayak Itu sih Oke banget Kalau menurut gue Terus Next kita bahas Ultimate-nya Ini Ultimate-nya tuh Malah ngeheal Dia bakal ngeheal Ke barisan depan Potensinya tuh 250 Dan naikin Physical attack Physical depth Dan lightning resistance Sebanyak 20% Selama 3 turn Ini skill buff Sih Jelas Tapi Kalau ditambah Ngeliat dari Ultimate-nya Chloe ini tuh Allrounder Tapi lebih condong Ke support Berarti Kalau menurut gue Dengan ultimate-nya Yang seperti ini Next Kita bakalan Bahas Awakening-nya Sampai A4 Apakah worth it Di gacha Apa enggak Ini ada yang namanya Fragment snowball Dengan Stat-nya tuh Physical attack-nya Nambah 40 Elemental attack-nya Nambah 100 Oke Dari sini Kita lihat Ini khas Untuk si Chloe Untuk si Acessories-nya Biasanya Emang dicocokin Sama si Travelernya sendiri Berarti Kalau ini Dari misalnya Stat-nya Physical attack Bisa tembus 400 Elemental attack-nya 435 Kalau disini tuh Ya berarti Emang condong Dia Lebih Berguna buat Ngebuff-ngebuff Ngeheal Kayak gitunya Soalnya disini juga Si acessories-nya Bakal naikin Damage bow-nya tuh 15% Dan naikin HP recovery skill Dan potensinya tuh Nambah bakal 15% Di luar Automatic healing skill Dan bakalan terbatas Untuk si With Si support skill Dan equipment-nya tuh Efeknya tuh Cuma sampai 30% Gitu Oke dan kita bakalan Tarik kesimpulannya Untuk si Chloe Ini bagus enggak Untuk digacha Ini karakter yang Gak jelek Kalau menurut gue Karakter yang bagus Cuma emang timingnya aja Emang jelek Kalau menurut gue At least ini tuh Kita udah hampir Half anniversary Udah hampir 6 bulan Untuk game ini Jadi Kalau kalian yang udah Main dari awal At least tim kalian tuh Udah kebentuk Kayak Ya kalian bisa ngebut 3 tim lah Power, world Sama Fame Dan Kalau udah Hampir 6 bulan gini Kalian tuh Mestinya Harus udah disesuaiin Sama kebutuhan tim Kalian gacha Tuh gak bisa Semua kan Harusnya Pasti Bakalan nyari Atau disesuaiin Sama kebutuhannya Misal Kalau kalian Emang gak punya Hunter Kalian bisa gacha Chloe Kalau kalian udah punya Hunter Skyrecrow Kalian masih bisa Pertahanin Kalau emang Butuh hunternya tuh Buat jadi Breaker Atau Misalnya Sekedar yang bisa Ngasih damage lah Itu bisa Pertahanin si Skyrecrow Kalau mau sekedar Bisa gitu doang Kalau misalnya Kalian Butuh Job hunter Terus kalian butuh Kiranya Parti kalian tuh Agak kurang Yang bisa support Support Dah Ngenambah damage Kalian bisa Gacha si Chloe juga Kayak gitu Terus misal Kalau kalian Udah punya Macem Herminia Zanta Misalnya Kalau kalian butuhnya Damage pillar Gak usah Gacha si Chloe Kalau kalian butuhnya Yang bisa support Ya kalian bisa Gacha si Chloe Kayak gitu sih Soalnya Chloe ini Allrounder Kalau menurut gue Cuma Skillnya bagus-bagus Cuma ya Emang Lebih congen ke support Ditempatinnya Tapi Dengan speednya Yang kenceng gini Kalian gak akan Takut Dia bisa Nyerang Atau Ngaruarin skill duluan Jadi Musuh ya Bakalan Kalian bakalan Sempet ngeheal duluan Gampangnya Atau kasarnya Kayak gitu Kalian udah Di late game Kayak gini Kalian Gacha aja Sesuai kebutuhannya Kalau mau upgrade Dari Skyrecrow Misalnya tuh Ya boleh-boleh aja Kalau mau gitu juga Gak ada salahnya Balik lagi Ke kebijakan Kalian masing-masing Kalau gue Cuma ngasih saran Dan ya gak usah Jadi patokan lah Jadi insect tambahan aja Kalau gue pribadi Bakalan save Rubenya Gue gak akan Gacha Sikloe Habis-habisan Mungkin Soalnya Next Untuk akun gue Gue masih Bisa Survive Pakai hunter Kayak Hanit Oscar Krau Gue masih bisa Survive Untuk Damage Gilar Gue bisa Nyerahin Ke yang lain Kayak itu Atau elemental Gue bisa nyerahin Ke si Chirus Misalnya Kalau di akun Gue Untuk buff Gue masih punya Lainette The buff Gue masih punya Viola Kayak gitu Jadi gue gak terlalu Butuh Chloe Jadi Kalau gue Untuk akun gue Ya gue gak terlalu Butuh Si Chloe Kalaupun Misalnya Adanya Si Skyrecrow Sama si Hanit Doang Kalau gue Untuk Hunter Itu Doang Ya gue Masih bisa Pake Mereka Berdua Gitu Gak terlalu Butuh Untuk Upgrade Kecuali Kalau kalian Misalnya Punya Kondisi Yang sama Kayak Gue Tapi Pengen Upgrade Dari Skyrecrow Kalian Bisa Gacha Si Chloe Sih Jangan Jadi Patokan Jadikan Insectaman Aja Kalau gue Bakalan Step Ruginya Jadi Sekitu Untuk Pembahasan Si Chloe Tapi Di Video kali ini Kita bakalan Coba Untuk Step Satunya Ya Lumayan Kalian Kalau mau Coba Step Satu Oke Setengah Harga Gak Rugi Rugi Cuma Lanjut Sampai Step 2 Sampai Step 5 Agak Kurang Kalau Kalian Sudah Punya Hunter Hunter Yang Lumayan Oke Tapi Kini Kita Kayaknya Ini Dapet Sih Kalau Gini Tuh Cuma Gak Tau Red Hope Gak Tau Nggak Ya Kalau Dapet Lumayan Kalau Nggak Yaudah Lah Dapet Bisa Jadiin Upgrade Kalau Gue Upgrade Kalo Nggak Yaudah Oh Ini Dapet Siapa Ini Betran Hunter Hunter Semua Ini Julio Kalau Power Oh Nggak Berarti Nggak Dapet Ya Dapetnya Apotheker Reloomis Ya Oke Jadi Hiasan Hiasan Doang Paling Soalnya Gue Masih Punya Alvin Yang Lumayan Oke Kalau Buat Gue Jadi Hiasan Hiasan Wah Ini Entah Akhir Kayaknya Udah Nggak Dapet Lagi Ya Itungannya Nggak Dapet Bintang 5 Yang Di Rate Up Tapi Ya It's Oke Jadi Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Share Comment Like Video Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Next Gue Bakalan Bersi Nona Jadi Tungguin Aja